Intro Shalom Auge Waduh Belum, belum, belum Ini bukan Auge nih kalau suaranya kayak gini Shalom Auge Oh lebih dahsyat lagi dong Shalom Auge Yes Oke Bulan ini kita bicara soal True discipleship Eh ada sipnya ya belakangnya True discipleship asik Dan minggu ini Khusus minggu ini kita bicara soal Intimacy with God Nah waktu saya persiapkan tentang intimacy with God Apa ya Tuhan Intimacy with God yang gak biasa Karena kalau kita ngomong Intimacy with God biasanya pasti Ngomongnya soal apa Pasti ya hubungan pribadi dengan Tuhan Pasti Intimacy with God apalagi Membangun saat teduh setiap hari Pasti Baca firman Tuhan setiap hari Pasti Berdoa setiap hari Pasti Dan pastinya kita juga sudah bosan Mendengarkan kata-kata itu lagi Itu lagi Itu lagi Itu lagi Tapi ketahui lah teman-teman Kalau itu datang berkali-kali Buat telinga kita Kalau kita dengerin itu lagi Itu lagi Perasaan minggu lalu udah itu deh Kok minggu ini disuruh baca kitab lagi sih Kok minggu ini disuruh doa lagi sih Minggu lalu udah loh Disuruh jaga saat teduh Lain sebagainya Semua udah Terus kenapa minggu ini masih lagi Tahuilah kalau itu datang berkali-kali Tandanya itu penting teman-teman Jadi Jangan keraskan hati Kalau itu datang lagi Kalau hari ini kalian dapat Sesuatu hal yang sama lagi Dari minggu-minggu sebelumnya Jangan keraskan hati Jangan keraskan hati Tapi kerjakan Nah Akhirnya Saya coba cari-cari Karena kita ngomongin bulan ini Tentang true discipleship Saya belajar satu hal dari Kedua belas murid Yesus Kedua belas murid Yesus Saya waktu itu mikir gitu Iya ya murid Waktu Tuhan Yesus Panggil murid-muridnya Pada akhirnya Murid-murid itu punya Waktu untuk bersama dengan Yesus Dalam kurun waktu Kurang lebih tiga setengah tahun Waktu pelayanannya Yesus Di bumi ini Tiga setengah tahun Dan selama tiga setengah tahun juga Murid-murid itu ada di dekat Yesus Sejauh-jauhnya mereka pergi Itu cuma pergi buat beli makan Sama pergi disuruh sama Tuhan Yesus Berangkat duluan Terpisahnya mereka Mungkin ya ada sehari lah Sehari Tapi apakah sehari penuh Mungkin enggak juga gitu Enggak jauh-jauh lah Murid Tuhan Yesus itu Enggak jauh-jauh ada di sekitarnya Yesus Saat itu Nah saya mau bagiin Kisah sebelum mereka Pada akhirnya punya hubungan yang intim sama Tuhan Dekat sama Tuhan Apa sih yang mereka lakuin Nah terinspirasi dari kotbanya Cianita minggu lalu Kalau yang datang kotbanya Cianita minggu lalu Judulnya bagaimana dengan kita Ya kan Saya minggu ini jawab Kotbanya judulnya ku jawab ya Tuhan Karena minggu lalu udah ditanya Jadi minggu ini harus kita jawab Oke next Lukas 5 ayat 1-11 Kita mau sama-sama buka Injil Lukas 5 ayat 1-11 Yang sudah dapat sama-sama katakan apa? Aduh masih baru dua orang yang dapat Yang sudah dapat katakan sama-sama? Udah ada di depan sampai enggak kenceng Wah kita tutup itu Oke kita mau bangkit berdiri Kita mau baca secara bergantian Saya yang ganjil Kalian yang genap Siap ya teman-teman semua 3, 2, 1 Penjala ikan menjadi penjala manusia Ayat 1 Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret Sedang orang banyak mengerumuni dia Hendak mendengarkan firman Allah Ayat 2 Ayat 3 Ia naik ke dalam salah satu perahu itu Yaitu perahu Simon Dan menyuruh dia Supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu Ayat 4 Ayat 5 Simon menjawab Guru telah sepanjang malam kami bekerja keras Dan kami tidak menangkap apa-apa Tetapi karena engkau menyuruhnya Aku akan menebarkan jala juga Ayat 6 Ayat 7 Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu Yang lain supaya mereka datang dan membantunya Dan mereka itu datang Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu Dengan ikan hingga hampir tenggelam Ayat 9 Ayat 9 Sebab itu Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia Takjub oleh Karena banyaknya ikan yang mereka tangkap Ayat 10 Sama-sama ayat 11 Dan sesudah mereka menghelap perahu-perahunya ke darat Mereka pun meninggalkan segala sesuatu Lalu mengikut Yesus Amin Silahkan duduk teman-teman semua Oke Minggu lalu kita udah belajar Bagaimana dengan kita Tadi saya udah sampaikan ya Minggu lalu itu kita belajar judulnya adalah Bagaimana dengan kita Mau gak sih kita tuh jadi murid Kristus Dan peduli sama sekitar kita Hari ini kita mau belajar Bagaimana sih responnya Dari murid-murid Yesus Saat mereka tuh dipanggil Sama Tuhan Yesus untuk pertama kali Nah Next Kita mau lihat Respon Petrus dan teman-temannya Next Yang pertama Merasa berdosa Ada di Lukas 5 Ayat 8 Saya bacakan Ketika Simon Petrus melihat hal itu Ia pun tersungkur di depan Yesus Dan berkata Tuhan pergilah daripada aku Karena aku ini seorang berdosa Ya saat kita Seringkali ya Seringkali kita Pasti pertanyaan ini tuh udah Apa ya Buat army of God Buat army of God Kotbah ini tuh udah lama Udah-udah sering lah gitu loh Udah sering Tersiarkan Kotbah tentang Mau gak sih kalian tuh Jangkau orang Mau gak sih kalian tuh Jangkau teman-teman kalian Mau gak sih Kalian tuh berdoa Buat teman-teman kalian Itu adalah Pertanyaan yang udah Sering banget ditanyain Saya itu ikut army of God Dari tahun 2014 2014 2014 saya benar-benar Memberi diri untuk Untuk dimuridkan Di dalam CG Tahun 2014 Dari tahun 2014 Juga lah Sampai hari ini Pertanyaan ini Sering banget Ditanyain sama saya Mau gak kamu berdoa Buat kota ini Dulu bertahun-tahun Saya ditanyain di Semarang Mau gak kamu berdoa Buat kota Semarang Sekalipun Semarang itu Bukan kota kelahiranmu Saya ditanyain kayak gitu Berkali-kali juga Saya bilang mau Saya mau berdoa Dan hal yang sama juga Ketika saya datang ke Magelang Mau gak kamu berdoa Buat kota Magelang Berkali-kali juga Saya jawab Mau Tuhan Makanya sampai detik ini Saya masih ada disini Saya masih ikut Jalannya Tuhan Tracknya Tuhan Arahnya Tuhan Tuhan tuh mau Bawa saya kemana sih Gitu loh Kalau nanti Bulan depan Saya gak tau Tentang minggu depan Bulan depan Atau tahun depan Kalau Tuhan bilang Mau gak kamu berdoa Buat kota yang lain Ya saya juga akan bilang Ya mau Tuhan Selama ada Engkau Saya akan bilang kayak gitu Gitu loh Saya akan bilang gitu Dan waktu di Semarang Ini Sedikit cerita tentang di Semarang Dan waktu di Semarang Saya itu ditanyakan juga Mau gak kamu tetap berdoa Buat kota kamu Sekalipun kamu ada di Semarang Kota kelahiranmu Sekalipun kamu ada di Semarang Saya jawab Mau Dan saya Mendoakan kota kelahiran saya Berbarengan dengan Saya mendoakan Kota Semarang Sekalipun saya adanya di Semarang Dan pasti saya terlibatnya Lebih banyak di Semarang Tapi saya gak lupa Mendoain kota kelahiran saya Dan saya melihat Sebuah perkembangan Dari gereja saya Gereja masa kecil saya Saat ini Di Bekasi Sudah berkembang cukup Saya gak bisa bilang pesat ya Tapi perkembangannya Sudah good Memang kalau dibandingkan Dengan Secara Secara perkembangan Kalau mau dibandingkan Dengan gereja kita Yang pasti bergeraknya Lebih cepat Memang berbeda Karena disanapun Anak-anak mudanya Gak banyak Anak-anak mudanya Disana gak banyak Tapi saya lihat Respon hati Dari para orang tua Orang tua Saya lihat Respon hati Dari para om tante Yang ada disana Itu berbeda Dari waktu saya meninggalkan Kota Bekasi Dan meninggalkan Gereja itu Untuk berangkat ke Magelang Sampai Detik ini Saya dengar cerita Dari teman-teman saya Saya lihat Pergerakannya mereka Perkembangannya mereka Ada suatu hal yang berbeda Ada satu hal yang berbeda Dari waktu saya tinggalkan Sampai saat ini Saya lihat Ada satu hal yang berbeda Itu adalah Respon yang berbeda Nah Sama juga tentang hari ini Yang mau dibagikan adalah Bagaimana sih Respon kita Waktu Tuhan Yesus tanya Mau gak kamu ikut aku Tadi lagu tadi ya Ngomongin soal Dari kapa Mengikut Yesus Itulah kesukaan Hatiku Benar gak sih Kita tuh ikut Yesus suka Benar gak sih Kita tuh ikut Yesus Terus itu seneng Koreksi hati kita sendiri Terus Lirik selanjutnya apa Ku lepas semua Aku Untuk Ya kan Mengenal Kehendakmu Di hidupku Liriknya itu Tapi masih gak sih Kita tanya sama Tuhan Tuhan ini apa sih Padahal disitu ditulis apa Disitu kata-katanya apa Ku lepas semua Aku Kita punya hak untuk tahu Kandang Tuhan itu dalam hidup kita apa Tapi waktu kita ikut Yesus Kita lepas bahkan hak itu Tandanya kita bukan Kita tuh gak punya apa-apa lagi Waktu kita ikut Yesus Ya udah Ikut aja Kita tuh udah gak punya apa-apa lagi Terus selanjutnya apa Mengiring Yesus Itulah kekuatan hatiku Benar gak sih Waktu kita mengiring Yesus Kita tuh kuat Atau jangan-jangan Waktu kita iring Yesus Waktu kita bilang Tuhan aku mau mengiring engkau Tapi kita malah Compang-camping Kita malah jadi capek banget Selidiki hati kita Kita mengikut Yesus Sungguh-sungguh atau enggak Kita mengiring Yesus Sungguh-sungguh atau enggak Atau masih ada pertanyaan Dalam hati kita Yesus tuh siapa sih Atau kita masih belum percaya 100% sama Tuhan Yesus Kalau Yesus itu bisa pegang Kendali hidup kita Kita koreksi hati kita Masing-masing Balik lagi Waktu Petrus ditanya Waktu Petrus lihat ya Waktu Petrus tuh lihat Tuhan itu kan suruh dia untuk Untuk menabarkan jala Dia bilang Tuhan aku tuh udah semaleman disini Enggak dapet ikan Cuman karena engkau yang suruh Oke lah saya ikut Waktu pertama kali Responnya Petrus itu masih Ya karena engkau yang suruh Jadi saya ikut Bukan karena benar-benar Dia mau ikut kata-kata Tuhan Tapi karena Tuhan yang suruh Karena Yesus yang suruh Masih ada alasan dibalik itu Masih ada alasan dibalik Petrus mengerjakan perintah Yesus Ya karena Yesus yang suruh Daripada aku kenapa-napa Soalnya aku udah liat nih Kotbahnya Yesus barusan itu Powerful banget Aku gak ikut kata-kata Yesus Nanti aku kenapa-napa Dia bilang karena Tuhan yang suruh Karena engkau yang suruh Aku tebar jalaku Terus waktu dia liat Dia dapet banyak sekali ikan Dia bilang apa sama Petrus baru liat Petrus baru sadar Oh orang ini berkuasa Yesus ini berkuasa Dia langsung bilang apa Pergi dari aku Jauh menjauh dari aku Aku itu berdosa Seringkali kita ngerasa gitu Tuhan aku tuh berdosa Tuhan ya kali Masa aku harus ngejangkau orang Aku mau ngomong apa Tuhan Tuh aku aja masih berdosa Aku aja masih berdosa Tuhan Aku tuh mau ngomong apa sama temanku Ya masa aku bilang sama dia Eh ayo ikut ke gereja Terus nanti kalau dia bilang Halo orang kamu aja masih suka ngomong kotor kok Ngajak-ngajak aku ke gereja Misalkan dia ngomong kayak gitu Gimana Tuhan Seringkali kita berpikir seperti itu Tapi tenang teman-teman Ada sebuah berita baik dari kondisi ini Berita baiknya adalah Semua orang berdosa Berarti bukan berarti kita harus bangga ya Yes kita berdosa semua orang Enggak bukan Tapi berita baiknya adalah Semua orang berdosa Tandanya tidak ada yang sempurna Tidak ada manusia yang sempurna Jadi apapun kondisi kita Kalau kita masih mengalami sebuah Kita masih terikat dalam sebuah dosa Misalkan gitu Tapi kita mau nih dipakai sama Tuhan Tuhan aku mau ngajak teman aku satu itu Tuhan Tapi ini loh aku tuh Masih suka marah-marah Tuhan Lah ya apa Tuhan Gimana Tuhan Tapi kalau kalian mau Kalian datang aja sama Tuhan Ingat ya Akui dosa kalian Mengaku dosa kalian Di hadapan Yesus Dan Yesus akan mengampuni Tapi Tuhan itu juga adil Bukan berarti kita bisa Seenaknya bikin dosa Ah bikin dosa aja Besok juga aku diampuni Waktu aku minta ampun Ingat Konsekuensi dosa itu tetap ada It's okay Berani ambil tanggung jawab Karena kalian bikin Kita habis bikin dosa Ya kita tanggung jawab Akan konsekuensi itu Terus gimana Ya datang sama Tuhan Mengakui dosa kalian Akui dosa kalian Mengakulah depan Yesus Minta ampun sama Tuhan Yesus Dan minta kekuatan sama Tuhan Supaya kalian bisa keluar dari Dosa tersebut Terus gak usah nunggu Kalian keluar Gak usah nunggu kalian Bisa Maksudnya gini Gak usah nunggu kalian Itu benar-benar Bisa kontrol emosi kalian Gak usah nunggu itu Langsung aja berangkat Ajakin teman kalian Sekali Dua kali Kenapa Bisa jadi Waktu kalian ajakin teman kalian itu Disitulah kalian diproses Untuk kontrol emosi kalian Tuhan itu pakai banyak cara Buat kita bisa Keluar dari dosa kita Jadi Kalian gak perlu takut Kalian gak perlu ngerasa terkecilkan Kalian gak perlu ngerasa Kalian itu adalah orang Paling berdosa di dunia ini Gak perlu Semua orang berdosa Yang perlu kalian lakukan itu Cuma satu Mengaku dosa Mengaku dosa Kepada Yesus Dan Tinggalkan dosa Pergi Kerjakanlah firman Tuhan Itu yang perlu kita lakukan Next selanjutnya Yang kedua Merasa takjub atau tidak percaya Ada di Lukas 5 Ayat 9 Saya bacakan Lukas 5 ayat 9 Sebab Ia dan semua orang Yang bersama-sama dengan dia Takjub Oleh karena Banyaknya ikan Yang mereka tangkap Kalau di kisah ini Mereka takjub Karena Kebesaran Pekerjaan tangan Tuhan Mereka tidak percaya Dengan apa yang mereka lihat Wow Beneran nih Semalam itu gak ada apa-apa Di situ Tapi hari ini Pagi ini Kok aku bisa dapat Segini banyak Itu yang mereka Merasa takjub Tapi Pada perjalanannya Ada juga orang-orang Yang merasa gak percaya Bukan gak percaya Jadi gak percaya diri Bener gak sih aku Kita ngerasa Ya ampun Tuhan Aku tuh masih muda Beneran nih aku Yang harus jangkau dia Beneran nih aku Yang harus ngedoain dia Tuhan Aku tuh masih muda Tuhan Seringkali kita Jadi minder Seringkali kita Jadi minder Atau kita ngerasa apa Aduh Tuhan Itu yang mau Jangkau itu Anak orang kaya Tuhan Aku tuh biasa aja Beneran aku nih Tuhan Yang biasa-biasa ini Harus ngejangkau dia Yang anak orang kaya Beneran Tuhan Atau apalagi Tuhan itu loh Yang aku mau Itu yang harus dijangkau Itu adalah Anak yang pintar Anak hit sekolah Beneran Tuhan Harus aku yang jangkau Aku tuh cupu Tuhan Aku cupu Tapi Ada berita baik juga Dari kondisi ini Berita baiknya apa Dari kondisi ini Tuhan mau pakai Tuhan mau pakai Orang yang tidak Tidak sempurna Di mata dunia Tuhan Mau pakai orang Yang tidak Sempurna Di mata manusia Eh manusia Bener manusia atau dunia Bener Jadi kita gak perlu Jadi sempurna Di mata dunia ini Kita tuh gak perlu Jadi manusia Eh gak perlu jadi manusia Jangan-jangan Kita harus jadi manusia Karena kita manusia Kita tuh gak perlu Jadi sempurna Di mata manusia Supaya apa sih Supaya itu Dunia tuh lihat Supaya dunia Lihat yang sempurna Itu hanya Yesus Dan waktu kita Berjalan bersama Yesus Kita disempurnakan Kita itu Jadi punya karakter Seperti Kristus Karakter seperti Kristus Itu karakter yang Seperti apa Yang jelas Karakter seperti Yesus Itu adalah karakter Yang tidak ada Di dunia Kita punya kasih Yang sangat besar Karena kenapa Bukan kita yang mengasihi Tapi Yesus Yang mengasihi Kita mengasihi Dengan kasih Kristus Kita mengampuni Dengan kekuatan Dari Yesus juga Kalau kita punya Kekuatan untuk keluar Dari Masalah hidup kita Itu semua Kekuatan Yesus Kalau kita bisa Menguatkan orang lain Lewat Apa yang terjadi Dalam hidup kita Itu semua Dari Yesus Supaya dunia Lihat Bahwa Yesus Yang terutama Dan Yesus Yang sempurna Tidak ada lagi Yang lain Makanya Tuhan itu Pakainya orang Yang tidak sempurna Di hadapan dunia Supaya Disempurnakanlah Oleh kasih Kristus Jadi dunia Lihat Oh Sempurna Menurutku itu Beda Sama sempurna Menurut Yesus Ya jelas Karena sempurna Menurut dunia Itu pasti Berbalik Berbanding Terbalik Dengan Alkitab Berbanding Terbalik Dengan nilai-nilai Yang diajarkan Oleh Alkitab ini Oleh Yesus Jadi Tidak usah Ngerasa minder Teman-teman Karena Tuhan Mau pakai Setiap kita Yang tidak sempurna Ini di hadapan dunia Dan kita Tidak perlu Nurunin standar Kita Untuk jadi Sempurna Di hadapan Manusia Kita Tidak perlu Nurunin Standar Hidup kita Untuk jadi Sempurna Bagi dunia Karena apa Karena kita Sempurna Bersama Dengan Yesus Itu aja Yang kita Kejar Kita Tidak usah Nurunin Standar Kita Untuk diterima Dunia Tidak usah Teman-teman Tidak usah Turunin Standar Kita Untuk diterima Next Selanjutnya Masih berhubungan Juga Merasa takut Ada di Lukas 5 Ayat 10 Demikian juga Yaakobus Dan Yohanes Anak-anak Zebedeus Yang menjadi Teman Simon Kata Yesus Kepada Simon Jangan takut Mulai dari sekarang Engkau akan menjala manusia Tuhan bilang Jangan takut Mereka itu ketakutan Hari itu Mereka itu ketakutan Kenapa tadi ya Merasa berdosa Mereka merasa takjub Dan jadinya itu Kayak minder Dia itu Merasa takut Hari itu Mereka itu Merasa takut Seringkali kita juga Merasa takut Takut apa sih Takut ditolak Yang pertama pasti Kita takut Takut apa lagi Takut dianggap Sok suci Apalagi Takut dianggap Terlalu radikal Yang terakhir Apalagi Mungkin ada juga Yang takut dianggap Enggak kekinian Karena kenapa Aduh baca firman Tuhan Aduh enggak Enggak kekinian Bangetlah Anak-anak zaman now Itu enggak ada Yang baca Alkitab Mungkin kita takut Aduh gimana nih Teman-temanku Semua enggak ada Yang baca Alkitab Masa aku baca Alkitab sendiri Ya baca Alkitab sendiri aja Enggak apa-apa Enggak usah takut Kenapa kalian harus Mau Makanya tadi Cici bilang Saya sampaikan ya Jangan turunkan standar kita Untuk diterima Sama dunia ini Jangan turunin standar kita Untuk diterima Sama dunia ini Kenapa saya bilang Turunkan standar Karena Standarnya dunia itu Berbanding terbalik Dengan standar Firman Tuhan Jadi jangan diturunin Jadi jangan diturunin Bukan berarti Waktu kita ikut Standarnya dunia Kita tuh semakin Up No Kita semakin turun Di mata Yesus Waktu kita ikut Standar dunia Waktu kita ikut Standar dunia Kita tuh semakin Turun di mata Yesus Jangan turun dari itu semua Enggak usah takut Ditolak Enggak usah takut Dianggap soal suci Enggak usah takut Dikucilkan Ada berita baiknya juga Dengan kondisi ini Berita baiknya apa Kita dipanggil Untuk jadi berbeda Dengan dunia Kita itu loh Dipanggil Anak-anak Kita ini Anak-anak muda Dipanggil sama Tuhan Ya untuk berbeda Dengan dunia Kalau kita berbeda Dengan dunia Tandanya Apa Kita pasti ditolak Kita pasti dikucilkan Tapi enggak usah takut Teman-teman Karena kita masih punya Yesus Karena kita masih punya Komunitas CG Yang menerima kita Apa adanya Enggak usah takut Jangan turunkan Standar kita Cuma buat diterima Sama dunia Tapi ditolak Sama Yesus Mana yang mau kita pilih Diterima dunia Tapi ditolak Yesus Atau Kita ditolak dunia Tapi kita diterima Yesus Pilihan di tangan kita Kita juga sama-sama tahu Ada yang namanya Surga dan neraka Ada yang namanya Kekalan Ada yang namanya Hukuman yang kekal Ada juga yang namanya Hidup yang kekal Bersama Yesus Kita mau yang mana Dihukum selama-lamanya Atau kita mau bersama Dengan Yesus selama-lamanya Itu pilihan kita Nanti aja lah Masih muda Nanti itu loh Tunggu aku udah nikah aja Udah punya anak Baru aku bertobat Ya kalau kita sampai sana Umurnya Kalau enggak Mau apa Menyesal Bisa balik lagi enggak Enggak bisa Makanya Apa yang menjadi Keputusan kita hari ini Itu yang menentukan Masa depan kita Kedepan ini Kita mau ngapain Itu diputuskan Dari hari ini Setiap hari itu loh Waktu kalian bangun pagi Apa yang kalian putuskan Itu mempengaruhi Kegiatan kalian Satu hari itu Kalian memutuskan Untuk baca Alkitab Berdoa Mengucap syukur Sama Tuhan Atau kalian memutuskan Untuk Mengabaikan semua itu Itu berpengaruh Dengan kegiatan kalian Satu hari itu Sama dengan hal ini Setelah kalian dengar Firman Tuhan hari ini Apa keputusan kalian Itu Mempengaruhi Kehidupan kalian Yang akan datang Bahkan Sampai mempengaruhi Kehidupan setelah Kematian kalian Setelah kematian kita ini loh Setelah Tuhan panggil Itu mempengaruhi Saya enggak lagi Nakut-nakutin Dan enggak usah takut Kalau kalian memilih Untuk percaya Sama Yesus hari ini Dan ikut sama Yesus Dan mengiring Yesus Berjalan bersama Yesus Enggak usah takut Mungkin kita ngerasa Tuhan memang Enggak menjanjikan Perjalanannya mulus ya Pasti tetap ada penolakan Dan lain sebagainya Karena apa? Karena kita dipanggil Jadi berbeda dengan dunia Jadi penolakan itu Pasti ada Tapi apa yang Tuhan ajarkan? Hadapi Hadapi Dari situ Iman kita itu Akan dibangun Dari situ Iman kita itu Akan diasah Sehingga kita menjadi Pribadi yang benar-benar Siap Apakah seorang juara Dapetin juara Seorang pemain badminton Dapet juara dunia Yang terakhir apa? All England ya? Yang disuruh pulang mereka All England ya? Sama siapa saya bertanya Ada yang bisa menjawab All England Ya itu All England ya Mereka disuruh pulang Tapi mereka sedih Mereka marah Kenapa? Karena mereka udah latihan Mereka itu udah latihan Tapi waktu Kalau tahun-tahun sebelumnya pun Pernah kok kita menang All England Dapet Pendali emas Apakah untuk dapet Sampai medali emas itu Apakah Yaudah Ngokang-ngokang kaki aja Tidur Bangun Terus main Main badminton Menang Enggak dong Harus ada yang namanya latihan Sama Kayak kita Kalau kita mau masuk Kerajaan surga Kalau kita mau Mendapatkan kehidupan Yang kekal bersama Yesus Ya masa Kita gak dilatih Ya masa Kita gak di Asah Untuk jadi pribadi Yang benar-benar Seperti Kristus Yang punya karakter Seperti Yesus Kalau kita mau dikasih Harta warisan Sama orang tua kita Ya masa Kita gak dilihat dulu Sama orang tua kita Bisa gak sih Orang ini mengelola Anak ini bisa mengelolanya gak sih Masa sih Orang tua kita Gak sih begitu aja Tetep ada yang namanya Latihan Kita tetep harus belajar Belajar untuk jadi Sempurna kah Ya enggak Karena balik lagi Sempurna itu Hanya Yesus Tapi Setidaknya Kita bisa kontrol itu Dan kita bisa keluar Dari itu semua Apakah ada orang Yang benar-benar Sempurna Tidak melakukan dosa Ya enggak ada juga Tapi waktu kita Memutuskan untuk Oke aku mau ikut Tuhan Tuhan tuh Kasih kekuatan Buat kita Untuk keluar Dari dosa Dan tidak kembali lagi Kedosa itu Nilai yang diajarkan Alkitab Itu berbanding terbalik Dengan yang diajarkan Dunia Kenapa Karena dunia Ingin kita tuh Jauh dari Tuhan Ada di Yohanes 10 Ayat 10 Saya bacain aja Gak perlu dibuka Yohanes 10 Ayat 10 Pencuri datang Hanya untuk mencuri Dan membunuh Dan membinasakan Tapi aku datang Supaya mereka Mempunyai hidup Dan mempunyai Dan mempunyai Dalam segala Kelimpahan Itu adalah perbuatan Yang berbanding terbalik Apa yang Yesus mau Yesus tuh datang Supaya Kita itu Mempunyai hidup Dan mempunyainya Dalam segala Kelimpahan Tapi Iblis itu datang Pencuri itu datang Untuk mencuri Membunuh Dan membinasakan Berbanding terbalik Dengan apa yang Tuhan mau kerjakan Dalam kehidupan kita Dan Mereka tuh gak mau Dunia ini tuh gak mau Kita tuh ikut Sama jalannya Yesus Supaya apa? Supaya kita binasa Karena mereka gak mau Binasa sendirian Jadi dia mau Nyari-nyari orang Nah sama kayak kita juga Kita itu gak mau Nikmatin hidup Kekal sendirian Jadi Ayo Jangkau Teman-teman kita Doain Teman-teman kita Supaya apa? Supaya kita gak sendirian Supaya kita itu Gak terima kekalan Sendirian Tapi Barang-barang sama Teman-teman kita Yang keempat Yang terakhir Apa sih respon mereka? Mengikut Yesus Dan meninggalkan Segala sesuatu Ada di Lukas 5 Ayat 11 Saya bacakan Dan sesudah mereka Menghelap perahu-perahunya Ke darat Mereka pun meninggalkan Segala sesuatu Lalu mengikut Yesus Pada akhirnya Jadi Responnya dia Kan responnya mereka Banyak ya Sama kayak Responnya kita Responnya kita Juga banyak Awalnya Dia ngerasa Dia berdosa Terus Dia ngerasa Dia itu Dia jadi minder Karena Dia terlalu takjub Dengan perbuatan Yesus Dan dia jadi minder Terus Setelah itu apa? Dia juga ngerasa takut Mereka tuh juga Ngerasa takut Tapi setelah Yesus bilang Sama mereka Dia 10 Jangan takut Mulai dari sekarang Engkau akan menjala manusia Waktu Tuhan bilang gitu Sama mereka Respon mereka yang terakhir Adalah langsung ikut Yesus Dan meninggalkan Segala sesuatunya Apa aja sih Yang ditinggalkan Sama mereka Mereka itu Meninggalkan Pekerjaan mereka Itu yang pertama Pasti Mereka langsung Tinggalkan pekerjaan mereka Itu loh Ikan-ikan ada disitu Masih banyak Ditinggalin Sama mereka Mereka gak yang Ngomong sama Tuhan Tuhan aku jual dulu ya Tuhan ikan-ikan ini Biar dapet cuan dulu Tuhan baru ikut Yesus Enggak Ditinggalin langsung Dia langsung ikut Yesus Dan mereka itu adalah Seorang nelayan Berarti Tandanya Itu mata pencarian mereka Sumber pendapatannya mereka Ya dari nelayan itu Dari dia nyari ikan Dan jual ikan Tapi hari itu Dia tinggalkan Apa yang menjadi sumber Pendapatannya dia Karena kenapa Di depan mereka Ada sumber Dari segala sesuatunya Jadi dia ikut Yesus Mereka percaya Waktu mereka ikut Yesus Yesus itu akan pegang Kehidupan mereka Seratus persen Dan Yesus itu gak akan Biarin mereka kelaparan Gak cuma mereka yang Bukan cuma mereka Yang dijamin kehidupannya Tapi anggota keluarganya Juga pasti dijamin Sama Yesus Sama halnya dengan kita Jaminannya itu ada Di tangan Tuhan Waktu kita mau ikut Yesus Mengiringi Yesus Ada jaminan Yang kita terima Tuhan itu gak akan Biarin kita jatuh Hingga tergeletak Kalau kita aja Bukan cuma kita Yang gak akan dibiarin Tapi keluarga kita Juga gak akan dibiarin Sama Tuhan Tuhan itu pegang Selurunya Dalam hidup kita Tuhan itu kasih 100% Jaminannya Ayo loh Ikut aku Ikut Yesus Aku pegang hidupmu Yang kedua Apa yang mereka tinggalkan Mereka meninggalkan Keluarga mereka Di slide gak ada Jadi saya bacain aja Mereka meninggalkan Kehidupmu Mereka meninggalkan Keluarga mereka Tentunya ya Kita sama-sama tahu Bagaimana sih Pelayaran Tuhan Yesus Selama 3,5 tahun Di dunia Di bumi ini Tuhan itu seringkali Datang ke satu kota Ke kota lainnya juga Tandanya apa Tandanya berarti Mereka harus ikut Yesus Dari kota yang satu Kota lainnya Meninggalkan rumah mereka Meninggalkan keluarga mereka Karena mereka tadi ya Percaya Keluarga aku juga Dipegang sama Yesus Keluarga aku juga Dipelihara Jadi aku mau ikut Yesus Meninggalkan keluarga aku Gak apa-apa Karena sudah ada jaminannya Dipelihara Yang ketiga Yang terakhir Meninggalkan kehidupan mereka Saat mereka ikut Yesus Mereka tahu Mereka itu akan masuk Dalam kehidupan yang baru Mereka meninggalkan Kehidupan lama mereka Sebagai seorang Melayan ikan Penjala ikan Mereka tinggalkan Kehidupan lama mereka Dan menjadi apa Penjala manusia Itu adalah kehidupan Baru mereka Sama seperti kita Waktu kita mau ikut Yesus Kita tinggalkan Dosa lama kita Dan masuk Dalam kehidupan baru Bukan masuk Dalam dosa baru ya Tinggalkan dosa lama Masuk dalam kehidupan yang baru Bukan berarti Masuk dalam dosa baru Enggak Mau gak sih Kita melakukan itu semua Next Oke situ dulu Apa respon kalian Setelah kita dengar Setelah kalian dengar Yang tadi Responnya Petrus Dan murid-murid Dan teman-temannya Beragam Dari mereka Merasa mereka itu berdosa Mereka merasa minder Mereka merasa gak percaya diri Terus mereka juga merasa takut Tapi pada akhirnya mereka Meresponi Panggilan Yesus Untuk menjadi penjala manusia Dengan apa Dengan meninggalkan semuanya Meninggalkan segala sesuatunya Apa respon kalian hari ini Kalau pertanyaan itu datang juga Hari ini Sama kalian Mau gak kalian Ikut Yesus Mau gak kalian Mengiring Yesus Hari ini pertanyaan itu datang Dalam hidup kalian Mau gak kalian Mendoakan teman kalian Mau gak kalian Mendoakan orang tua kalian Mau gak kalian Mendoakan keluarga kalian Apa respon kalian Apa jawaban kalian Respon kalian Jawaban kalian hari ini Ketika pertanyaan itu datang Menentukan Apa yang akan terjadi Next ke depannya Seperti apa Next selanjutnya Saat kita meresponi Panggilan Yesus Untuk menjadi murid Yang sejati Kita akan memiliki Waktu yang banyak Bersama Yesus Sama seperti Kedua belas murid Yesus Yang mempunyai waktu Bersama Yesus Yang banyak Ada Keintiman yang dibangun Bersama Baik dari posisi Yesus Maupun Dari posisi muridnya Hal ini juga Yang akan menjadi Akan terjadi Dalam kehidupan kita Ketika kita Hari ini Kita merespon Yesus Untuk ikut Yesus Dan mengerjakan firmannya Akan ada banyak Waktu-waktu bersama Kalian cuma jalan Jalan aja sama Yesus Tapi gak pernah Ngobrol sama Yesus Akan banyak Hal yang dibangun Respon kalian Menentukan Apa yang akan terjadi Kedepannya Respon kalian Menentukan Apa yang akan Kalian dapatkan Pilihan di tangan kalian Diterima dunia ini Tapi ditolak Yesus Atau Ditolak dunia ini Dan diterima oleh Yesus Terima kasih